Hidup TV mempersembahkan kuasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Angelica Luciana dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih setiap tanggal 15 Juli, Gereja Katolik secara universal merayakan Pesta Wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujanga Gereja. Dan kita bersuka cita karena pada hari ini di studio telah hadir bersama kita Romo Franciscus Asisi Susilo Nubroho CP yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Sus. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Sus salam damai selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Shalom. Shalom. Terima kasih ya Romo sudah berkenan hadir. Romo selalu penuh dengan suka cita dan semangat mendampingi kita semua khususnya untuk Pasutri ya Romo ya. Terima kasih. Sahabat yang terkasih sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Sus. Para pemirsa yang berbahagia, marilah pada kesempatan ini kita awali dengan doa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak yang mempengasih dan penyayang pada kesempatan hari ini kami hendak bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena engkau telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dan kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hatimu dan mendatangkan kemuliaan bagimu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakanmu. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang bijaksana akan bersemarak cemerlang laksana surya dan guru kebenaran akan berseri bagaikan bintang abadi. Sahabat yang terkasih bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari Kitab Keluaran dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Keluaran Pada waktu itu, tanah Mesir diperintah oleh Raja Baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah Raja itu kepada rakyatnya. Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana. Agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memengerangi kita lalu pergi dari sini. Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus menirikan bagi viraun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu batah. Juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu viraun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan, biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menebusi kita, telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan. Sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripada ku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasih putranya atau putrinya lebih daripada ku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Romo Susilo, dari bacaan pertama, Kitab Keluaran, ada hikmat dan sukacita apa Romo bagi saya dan sahabat pada hari ini? Ya, para sahabat, ORK, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara Saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan. kita tadi sudah mendengarkan dari Kitab Keluaran. Itu merupakan bacaan pertama pada hari ini, Senin 15 Juli 2019. Dari Kitab Keluaran yang tadi kita dengarkan, kita bisa melihat bagaimana sikap Firaun. dan juga bagaimana sikap Tuhan terhadap sikap Firaun itu. Jadi, ada dua sikap yang berhadapan di situ. Di satu pihak sikap Firaun, di lain pihak sikap Tuhan. Kalau sikap Firaun terhadap umat Israel yang pada saat itu tinggal di Mesir, ini adalah sikap kekerasan. Sangat kejam ya, Rho. Sangat kejam. Tadi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu dipaksa untuk kerja, kerja rodi. Bahkan dengan kejam sekali, mereka berusaha untuk memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Bahkan yang luar biasa lagi adalah, luar biasa kejamnya maksud saya, ialah Firaun memerintahkan supaya anak laki-laki itu dilemparkan atau dibuang ke dalam sungai Nil. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap Firaun Raja Mesir ini menganut budaya kematian atau death culture. karena selain dia menindas, dia juga membunuh. Sementara sikap Tuhan atas peristiwa ini, atas sikap Firaun ini, itu kebalikannya. Bukan death culture, tetapi sikap Tuhan adalah life culture. Malah memberikan kehidupan. Ya, memberikan kehidupan. Ini adalah budaya kehidupan. Jadi, bangsa Israel itu diberkati sehingga bertambah banyak jumlahnya, bertambah besar kekuatannya. Dan inilah yang membuat Firaun ya, itu ketakutan. Mereka takut, mereka iri dengan perkembangan kemajuan bangsa Israel. Itulah sebabnya lalu Firaun mengambil sikap death culture. mengambil sikap kekerasan. Yang mematikan. Begitu. Romo, saya mau bertanya ya. Berarti ada dua sikap yang saling bertolak belakang ya, Romo ya. Yang satu mematikan, yang satu menghidupkan. Terbukti dari bacaan itu tadi, bahwa jelas-jelas bangsa itu semakin ditekan, semakin berkembang dia. Semakin ditekan, semakin kuat dia. Disitulah Tuhan berkuasa ya, Romo. Kalau dari kehidupan kita sehari-hari, kita pun di dalam proses kehidupan, seringkali kita mendapatkan tekanan-tekanan. Tapi berarti kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan selalu menguatkan dong ya, Romo. Ya, pasti itu ya. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ya, ketabahan. Yang penting, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita sabar ya. Dan kesetiaan, kesabaran, ketekunan dalam beriman itu ya, dalam mengimani Tuhan itulah keutamaan yang harus kita pegang. Seperti pada masmur tanggapan yang kita daraskan pada hari ini ya, Tuhan. Eh ya, Romo ya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Kalau kita selalu setia pada Tuhan, sabar, tekun, dalam mengimani Tuhan, percayalah. Tuhan akan selalu menolong kita. Romo kita mau mempraktekkan kehidupan kita di dalam beriman. Kita mulai dari gereja kecil, yaitu keluarga kita. Bagaimana kita bisa mempunyai sikap, kalau dari bacaan ini kan, bahwa Israel itu selalu dilindungi Tuhan, di kuatkan Tuhan. Bagaimana juga kita mempunyai keluarga untuk supaya senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, sehingga kita menjadi gereja-gereja kecil yang kokoh dan berbuah. Ya, pertanyaannya sangat indah sekali. Mudah-mudahan jawabannya seindah pertanyaan itu. Amin, pasti dong. Ya, kalau itu kita terapkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita harus mengutamakan hikmat Allah ini. keutamaan ini. Artinya, kalau memang kita ingin senantiasa ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, maka kita juga harus senantiasa mencintai Tuhan. Selalu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai contoh, kalau terjadi persoalan di dalam rumah tangga, memang kalau kita mau mengikuti hikmatnya Firaun, dead culture, itu suami akan mau menangnya sendiri, istri juga tidak mau kalah. Betul. Atau kalau misalnya terjadi cek cok, akan berdebat siapa menang, siapa kalah. Pokoknya aku tidak mau kalah. Cari gengsi untuk mengatakan saya salah mengakui kesalahannya, itu gengsi. maka kita perlu mengambil hikmah Allah, yaitu life culture. Maka ketika ada persoalan dalam rumah tangga, carilah waktu yang tenang untuk berdialog. Bukan berdiskusi, bukan berdebat, tetapi berdialog. Jadi suami dan istri itu duduk, kemudian saling mendengarkan. Memang mendengarkan dengan hati itu tidak mudah. Banyak godaannya. Tetapi itulah, justru godaan ini untuk bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan hati pasangannya, apapun yang disampaikan oleh pasangannya, inilah life culture. Jadi bukan budaya yang mematikan, kekerasan, tetapi budaya yang menghidupkan. Dan budaya yang menghidupkan ini akan sungguh efeknya luar biasa. Akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi keluarga. Begitu. Jadi kita harus selalu berpegang pada Tuhan untuk memperoleh hikmat itu supaya kita tidak seperti virawi. dan itu sesuai dengan visi pastoral Kuskupan Agung Jakarta tahun 2019 ini kan ya. Menjadikan kita berhikmat, bangsa bermartabat. Maka kalau suami-istri itu sama-sama berpegang pada hikmat Allah, maka keluarga menjadi bermartabat. Betul. Suami-istri bermartabat, anak-anak bermartabat. Dan efeknya pun lingkungan juga akan menjadi bermartabat. Bermartabat dengan baik ya, dan ada satu hal yang juga perlu saya sampaikan supaya lingkungan bermartabat. Sebagai contoh saya pernah mengalami ini. Di jalan itu saya pernah naik sepeda motor karena hanya di sekitar rumah saya tidak pakai helm. Agak bandel berarti. Minta maaf ya Pak Polisi, saya tidak pakai helm. Kemudian entah kena apa ada sepeda motor yang jatuh. Lalu saya diteriaki supaya berhenti. Padahal saya tidak merasa menyenggol atau tidak merasa menyebabkan dia jatuh. Tetapi dia menyuruh saya berhenti. Dan dia mau maki-maki saya. Kalau saya mau mengikuti death culture, mengikuti sikapnya Firaun, saya pasti akan melawan kekerasan itu dengan kekerasan. Saya akan melawan emosi dengan emosi. Saya akan membalas umpatannya. Hujatannya. Dia ngomong keras, saya pun membalas ngomongan keras. Tetapi yang waras ngalah. Yang waras mengalah. Lalu saya berusaha menjelaskan. Saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda jatuh karena apa. Jarak kita cukup jauh. Saya tidak menyenggol Anda. Saya tidak menyerempet Anda. Saya tidak tahu Anda jatuh karena apa. kemudian kalau memang Anda merasa terluka atau apa ya oke mari kita ke puskesmas sama-sama ya kan biar diobati di puskesmas ini hanya sekedar contoh kecil ya bagaimana kita mempunyai sikap itu tadi life culture jadi menghidupkan jangan mematikan jangan kekerasan dilawan dengan kekerasan memang kalau kita mengikuti emosi apalagi udara di Jakarta panas siang-siang kita tidak salah disalahkan itu bisa berkelahi nanti kita tapi ya itu lah sebagai orang yang beriman orang yang berhikmat kita mau supaya lingkungan kita masyarakat kita itu bermartabat jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri dari keluarga kita maka akan memberikan efek yang baik bagi lingkungan kita ya Romo jadi saya melihat ada sikapnya Raja Firaun yang begitu sangat egois dan juga kerap kali terjadi pada zaman sekarang ini Romo tapi kita sebagai anak-anak Allah yang membawa terang untuk menjadi manusia yang berhikmat kalau kita ketemu dengan orang seperti itu misalnya dalam lingkungan kerja Romo atau dalam komunitas apa yang kita harus lakukan Romo bertemu dalam situasi emosi begitu ya tadi kan Romo membalasnya dengan penuh keterangan dengan rendah hati menyelesaikan gitu ya tapi kan kadangkala ego kita nih suka kalau Romo mungkin ilmunya udah tinggi dalam bersabar diri kalau kita masih manusia biasa nih yang egonya lebih besar apa yang kita harus lakukan Romo tidak juga saya mau meralat dan mengoreksi itu ya bukan bukan berarti ilmu saya lebih tinggi ilmu kehidupan yang namanya ilmu kehidupan ilmu kebijaksanaan ilmu iman saya rasa kita semua kita semua bisa mencapai taraf rohani yang yang baik yang baik karena kan kita sama-sama dipanggil untuk menjadi suci bukan hanya saya sebagai Romo yang dipanggil untuk suci tetapi semua orang semua orang bapak-bapak ibu-ibu orang muda anak-anak apapun pekerjaannya apapun profesinya semua dipanggil untuk menjadi suci nah justru itu maka kita harus berusaha bagaimana supaya kita sungguh-sungguh suci di hadapan Tuhan ya sungguh-sungguh pantas di hadapan Tuhan sehingga dalam mensikapi persoalan-persoalan yang ada entah di keluarga entah di tempat kerja entah di komunitas di lingkungan masyarakat ya sebagai orang yang beriman yang mengimani Tuhan dimana kita sudah berusaha untuk menjadi orang-orangnya Tuhan yang baik maka mensikapi persoalan-persoalan itu ya gak usah terlalu panas lah ya kan kita ya harus pakai akal ya kita kan dikaruniai akal budi oleh Tuhan kita juga perlu menggunakan hati nurani kita ya kan sehingga tidak harus apa dipancing debat lalu kita pun mengikuti perdebatan itu dipancing keras lalu kita pun mengikuti kekerasannya dipancing emosi lalu kita pun juga mengikuti emosinya akhirnya tidak bermartabat akhirnya kita ikut tidak bermartabat lalu sama-sama tidak bermartabat di lingkungan kerja sama-sama tidak bermartabat maka kita harus berusaha hidup berhikmat supaya kita semuanya bermartabat dan itu semua bukan langsung turun dari langit langsung eh kamu berhikmat eh kamu bermartabat enggak itu semua harus diusahakan diupayakan dengan proses kehidupan sesuai dengan perjalanan hidup kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini kan merupakan pejiarahan rohani orang Jawa mengatakan hidup ini seperti apa mampir minum saja hanya mampir minum artinya mampir ngopi secangkir kopi itu berapa menit sebentar itulah hidup kita di dunia ini juga hanya sebentar maka hidup kita yang sebentar ini janganlah kita sia-siakan ini kesempatan yang sangat baik yang diberikan oleh Tuhan maka mari kita gunakan kesempatan kita yang sebentar di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang bermartabat melakukan sesuatu yang yang bermanfaat bagi orang lain dengan kata lain mari kita berbagi berkat ya betul Romo berarti kita harus selalu ingat bahwa pertolongan selalu ada di dalam nama Tuhan dan berbagilah di dalam Tuhan untuk kebaikan bagi sesama ya Romo Romo ini menarik sekali tapi kita akan jeda sesaat dulu ya sahabat yang terkasih kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Susilo dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua hidup TV mempersembahkan puasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta selamat menyaksikan salam 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 damai sahabat yang terkasih kembali lagi bersama Romo Franciscus asisi Susilo Nugroho CP dan saya Angelica Luciana Anda masih menyimak oase rohani katolik sahabat yang terkasih bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 9019 0900 atau Anda dapat mencaringkan pengalaman iman katolik Anda melalui email orkkkj etiyaho.com Romo Susilo kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua kalau dari bacaan Injil pada hari ini menurut Santo Matius ada hikmat apa Romo hikmat nya luar biasa padahal dibaca sekilas rasanya kejam sekali hari ini kalau melihat dan mendengarkan sabda Tuhan pada tanggal 15 Juli ini memang nampaknya ini keras tapi jangan lupa dari bacaan pertama tadi yang keras itu bukan Tuhan yang keras itu Firaun sementara dalam bacaan Injil Injil Matius yang tadi sudah kita baca sudah kita dengarkan nampaknya ini yang keras yang kejam itu bukan Firaun bukan bangsa Mesir dan juga bukan bangsa Yahudi tetapi ini yang keras kok malah Tuhan ini ya kesannya seolah-olah karena tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang nah ini kan seolah-olah waduh kejam ini Tuhan kalau bacaan pertama tadi yang kejam Firaun ini yang bacaan Injil ini Tuhan yang kejam ini karena datang membawa pedang bukan membawa damai apa yang dimaksud dengan aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang pemirsa yang berbahagia ya omah opah bapak ibu saudara saudari adik-adik yang terkasih ya saya mau sedikit mengajak untuk merenungkan kata damai ini ya mengapa Tuhan Yesus mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai karena damai yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini ya bukan damai yang semu ya tetapi damai yang sejati apa itu damai yang semu damai yang semu itu kalau dalam bahasa pergaulan ya gak tau lah ini bahasa apa ya seringkali kan kita mendengar ada ungkapan ya cincai-cincai lah apa itu betul ya begitu ya cincai-cincai ya iya cincai-cincai berarti maksudnya kayak basa-basi begitu atau gimana romo cincai-cincai itu kan sejauh yang saya tangkapkan udahlah gak usah dipersoalkan ya kan anggap tidak jadi masalah anggap gak ada masalah ya kan itu artinya apa artinya sebenarnya ada masalah sebenarnya ada sesuatu tapi tidak diungkapkan ditutup-tutupi ya kan ya sehingga kalau kalau kemudian tenang damai gak ada sesuatu tapi sebenarnya itu api dalam sekam berarti damai tapi gersang ya itu tadi maka saya katakan damai yang semu dan Yesus datang tidak membawa damai yang semu ya makanya kemudian Yesus mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang nah apa yang dimaksud pedang disini pedang yang dimaksud disini adalah bukan kekerasan ya tetapi ini adalah pedang kebenaran jadi kalau memang Lucy salah ya saya harus mengatakan maaf Lucy harus salah anda salah ya kalau Lucy benar ya saya harus berani mengatakan Lucy anda benar ini pedang kebenaran sehingga dengan demikian ya apakah Lucy terima ketika saya mengatakan maaf Lucy anda salah lalu misalnya Lucy tidak menerima emosi tersinggung ya kan nah ini dia maka pedangnya itu mulai berguna mulai mulai terasa kan ya Lucy mulai terluka kena pedang itu padahal ini adalah pedang kebenaran jadi bukan berarti saya membunuh membunuh Lucy dengan pedang tetapi dalam tanda petik menegakkan kebenaran menegur menegakkan kebenaran supaya Lucy tahu bahwa kamu salah dan kesalahanmu ini atau itu ya begitu ya jadi berarti sebenarnya di dalam proses hidup ini Tuhan memang menjanjikan kita suatu kedamaian tapi Tuhan juga memberikan kita di dalam mendapatkan kedamaian itu adalah ya seperti istilah tadi adalah pedang yang kita punya kekuatan ya Roma supaya kita punya kekuatan untuk bisa mendapatkan suatu kedamaian itu seutuhnya seperti itu ya Roma ya betul dan ini cocok sekali dengan peringatan yang kita hari ini rayakan peringati hari ini tanggal 15 Juli yaitu peringatan Santo Bonaventura ya Bonaventura itu juga dari arti namanya ini juga bagus sekali apa artinya Roma Bonaventura 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 itu baik Ventura itu adalah kejadian atau peristiwa peristiwa jadi kalau mau diterjemahkan lurus-lurus Bonaventura itu peristiwa yang baik kejadian yang baik dan memang Santo Bonaventura ini memang orang yang luar biasa baik dan bukan hanya luar biasa yang baik para pemirsa tetapi juga luar biasa pintar itulah sebabnya maka Santo Bonaventura menjadi uskup dan juga pujangga gereja atau dengan kata lain dokter gereja jadi orang pandai ya orang pandai itulah dan berkaitan dengan pedang yang dibawa Yesus ini Santo Bonaventura juga membawa pedang kebenaran itu juga ya dia karena kepandainya karena kebijaksanaannya ya memimpin ini ordo para pengikut Santo Franciscus ya itu sampai sembilan kali sembilan periode jadi satu periode menjadi pemimpin tertinggi ya dipilih lagi periode kedua dipilih lagi periode ketiga sampai sembilan sembilan periode ini menunjukkan bahwa Santo Bonaventura memang biarpun dia membawa pedang kebenaran dan pedang kebenaran yang dibawa oleh Santo Bonaventura itu bukan hanya menegakkan kebenaran di lingkungan ordonya para pengikut Santo Franciscus asisi tetapi juga menegakkan kebenaran di keuskupanya ya dan salah satu hal yang saya ingat dari kisah Santo Bonaventura ini adalah ketika para pengikut Santo Franciscus asisi ini mereka emosi tinggi memperdebatkan mempersoalkan tentang penghayatan kaul kemiskinan nah ini Santo Bonaventura sebagai pemimpin tertinggi dia menegur mereka semua menginsafkan mereka semua ya bahwa yang benar kaul penghayatan kaul kemiskinan menurut Santo Francis asisi bagaimana sehingga sehingga akhirnya para pengikut Santo Francis asisi ini yang emosinya sudah tinggi sudah berdebat ya lalu mereka menjadi diredam menjadi insaf ya menjadi sadar bahwa mereka keliru nah inilah inilah pedang kebenaran yang dipegang oleh Santo Bonaventura untuk menginsafkan apa konfraternya ya para pengikut Santo Francis asisi Romo dari yang tadi Romo jelaskan ya yang saya tangkap adalah pada hari ini kita merayakan pesta wajib terhadap Santo Bonaventura sosok yang begitu totalitas dalam berkarya di dalamnya Tuhan ya Romo ya sembilan periode itu kan bukan waktu yang pendek waktu yang lama dan juga di bacaan Injil pada hari ini juga intinya Tuhan juga memperlihatkan bahwa siapa yang mengasihi aku ia akan hidup di dalam aku dan artinya kita tidak mengasihi Tuhan dengan separoh separoh hati karena kalau kita hanya mengasihi diri kita sendiri kita akan kehilangan nyawa kita kita mengasihi ibu kita kita juga akan kehilangan ibu kita tapi kalau kita mengasihi Tuhan kita akan totalitas semuanya maka kita pun akan mendapatkan semuanya seperti itu ya Ramo ya betul makanya tadi Tuhan Yesus mengatakan aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu mertuanya musuh orang ialah seisi rumahnya musuh dalam arti apa ya dalam arti kebenaran itu tadi karena bisa terjadi Lucy dengan mama Lucy mungkin berbeda pendapat tentang kebenaran Tuhan karena berbeda persepsi tentang kebenaran Tuhan lalu bisa berlawanan bisa berlawanan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi sehingga bisa terjadi saya sendirian dan melawan keluarga karena saya misalnya mengikuti kebenaran Tuhan Yesus sementara keluarga saya mengikuti kebenaran versi mereka sehingga disini disinilah perjuangan itu dimulai dan kita tidak tidak boleh takut memperjuangkan kebenaran yang kita imani yang kita yakini karena Tuhan mencukupkan kita dengan pedang kebenaran itu sendiri tentunya dengan perbuatan kasih kita menggunakan pedang itu untuk menjadi sesuatu yang baik dan seperti yang Lucy katakan tadi kita jangan setengah-setengah mengikuti Tuhan harus total karena kalau setengah-setengah nanti kita jatuh ke dalam cincai-cincai tadi kalau hanya mengikuti Tuhan tidak sepenuh hati hanya separuh hati atau seperempat hati sepotong-potong maka kalau ada masalah-masalah lalu nanti kita gampang ini rapuh ya rapuh gampang mutung gampang mutung lalu juga gampang mengamini ya sudahlah ya itu tadi cincai-cincai yaudahlah gak usah anggap aja gak ada masalah padahal ada masalah dan masalah itu perlu diselesaikan tapi karena ya itu tadi kita kita tidak takut pada Tuhan tapi kita takut kepada sesama kita lalu akhirnya yaudahlah daripada kita berkelahi daripada kita bermusuhan yaudahlah cincai-cincai aja tapi salah sebenarnya seperti itu biar bagaimanapun kita harus punya prinsip yang baik dan benar dan melakukan itu bukan dengan kekerasan tapi dengan kasih tentunya dengan kasih tentunya artinya kalau kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan dengan sepenuh hati kita juga harus menghayati dan mempraktekan mengamalkan ajaran-ajaran cinta kasih Tuhan itu dengan sungguh-sungguh betul ya dengan setengah-setengah Romo Sus apa lagi yang bisa kita lakukan dan jadikan pedoman di dalam kehidupan kita beriman ini Romo dari dua bacaan pada hari ini Romo dari dua bacaan ini ya begini saya melihat bahwa memang dalam kehidupan kita ini banyak sekali godaannya ya betul apalagi pada zaman modern ini ya godaan itu ya setiap saat lah ya bahkan melalui sarana-sarana teknologi yang kita miliki kita juga digoda ke arah itu dan dan ini semua memang menjadi tugas si penggoda sih ya ya si penggoda itu kan apa iblis ya kalau dalam bahasa Yunani itu kan diabolos artinya itu diabolos itu kan memecahkan hati memecahkan pikiran supaya manusia itu tidak terpusat lagi hatinya tidak fokus lagi hatinya pikirannya kepada Tuhan tetapi terpecah terpecah kalau misalnya suami istri istri atau suami tidak terpusat lagi pada pasangannya ya tapi kepada orang lain suami tidak terpusat lagi pada istri tapi pada will wanita idaman lain kalau istri tidak terpusat lagi pada suami tapi terpusat pada pil pria idaman lain nah ini yang bersuka cita siapa ya iblis sang diabolos itu dia suka cita karena berhasil memecah ini fokus fokus hidup manusia ya perhatian manusia kepada Tuhan itu terpecah nah maka kalau itu terpecah maka kita akan jatuh ke dalam dead culture seperti viraun jatuh ke dalam pokoknya membela diri terus menganggap diri itu tidak salah saya benar saya benar kamu yang salah kamu yang salah selalu menganggap diri itu suci saleh benar baik sementara orang lain itu salah tidak baik tidak benar nah ini berarti apa ini berarti adalah kedamaian yang semu dan Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa kedamaian yang semu ini maka Tuhan Yesus datang membawa pedang pedang kebenaran untuk menginsafkan orang-orang yang semacam itu mentobatkan orang-orang yang semacam itu supaya dia insaf bertobat kembali ke jalan kebenaran karena Tuhan adalah kebenaran kebenaran dan kehidupan ya ya nah Romo biasanya nih ya Romo di dalam renungan-renungan selalu memberikan kita sebuah pantun sehingga kita mudah mengingat dan mudah menjalankannya hari ini Romo belum berpantun loh dari dua bacaan ini apa yang bisa dipantunkan untuk oh ya kita ingat dan kita jadikan pedoman ini kelebihannya dari Romo Susi loh ya para pemirsa yang berbahagia ini terlalu berlebihan kalau dikatakan ini kelebihan saya ini hanya ya sedikit sedikit kebisaan sedikit kemampuan begini ya begini para pemirsa saya mau menyampaikan dua pantun ya pantun yang pertama begini teriak-teriak waktu siang itulah kerja para demonstran artinya datang-datang membawa pedang tapi bukan pedang sembarangan kemudian pantun yang kedua para pemirsa itu berarti untuk yang bacaan Injil ya Romo ya tadi ya tentang pedang kebenaran sekarang untuk bacaan yang pertama ya om opa yang berbahagia dan sahabat muda yang terkasih dengarkan pantun yang mau saya sampaikan ini ya apa itu beda yang muda dengan lansia diajak dialog malah berdebat kita bangsa Indonesia kita berhikmat bangsa bermartabat nah luar biasa kan pemirsa luar biasa sekali Romo jadi kita harus menjadikan diri kita adalah orang yang berhikmat untuk bisa menciptakan lingkungan dan bangsa ini bermartabat Romo sebelum kita mengakhiri pada hari ini Romo bisa menyapa opa, oma juga mereka yang sedang sakit agar mereka pun merasakan hikmatnya Tuhan dan menjadikan hidupnya semakin berhikmat walaupun di dalam keterbatasan mereka baik para pemirsa yang berbahagia oma opa dan saudara-saudari yang saat ini sedang menderita karena penyakit ya sedang sakit ya sebagaimana tadi sudah kita dengarkan dari sabda Tuhan dari kitab keluaran maupun dari Injil Matius ya bahwa dalam situasi apapun ya hendaknya kita selalu tabah ya sabar sebagaimana bangsa Israel ya mengalami perlakuan yang keras yang kejam dari Firaun ya tetap berpegang pada life culture ya karena Tuhan tidak mematikan Tuhan tidak menghendaki kita binasa Tuhan tidak menghendaki kita hancur tetapi Tuhan menghendaki kita hidup Tuhan menghendaki kita bahagia Tuhan menghendaki kita selamat itulah sebabnya Tuhan datang membawa pedang pedang kebenaran untuk menginsafkan kita untuk mentobatkan kita supaya kita kembali ke jalan yang benar karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup kalau kita berani sungguh-sungguh menghimani Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup sepenuhnya sepenuh hati kita bukan setengah-setengah maka kita pasti akan menikmati life culture kita akan menikmati keselamatan kebahagiaan yang sejati yang datang dari Tuhan demikian Amin Romo Susilo terima kasih ya apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat pada hari ini terima kasih Romo sama-sama sahabat yang terkasih usai sudah kebersamaan kita pada hari ini saya Angelica Luciana dan Romo Franciscus Asisi Susilo Nugroho CP mohon pamit dari ruang dengar Anda sekarang marilah kita satukan hati memohon berkat Allah dan doa penutup dari Romo Susilo mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini engkau telah membuka hati kami membuka budi kami untuk mendengarkan sabdamu untuk memahami sabdamu dan kiranya dengan pemahaman yang benar mengenai sabdamu ini dapat membantu kami memudahkan kami menyemangati kami untuk mengamalkannya untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari sehingga dengan demikian namamu dimuliakan dan hidup kami engkau selamatkan oleh karena itu ya Tuhan dengan rendah hati kami mohon berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin semoga kita semua dapat menjadi garam dan terangkasi Tuhan bagi sesama amalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta Tuhan memberkati kita satu saudara bangsa Indonesia bila berbeda pendapat kita memohon ikmat kepada Tuhan maha bijaksana mari mengamalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat bersatu bermusyawarah dan mufakat kita berhikmat bangsa bermartabat berdamai sejahtera bersama kita berhikmat bangsa bermartabat bersatu bersatu bermusyawarah dan mufakat kita berhikmat bangsa bermartabat berdamai sejahtera bersama kita berhikmat bangsa bermartabat kita berhikmat kita satu saudara bangsa Indonesia bila berbeda pendapat kita memohon ikmat berhikmat kepada Tuhan kepada Tuhan maha bijaksana mari mengamalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat bersatu bermusyawarah bermusyawarah dan mufakat kita berhikmat bangsa bermartabat berdamai sejahtera bersama kita berhikmat bangsa bermartabat bersatu bermusyawarah dan mufakat kita berhikmat bangsa bermartabat berdamai sejahtera bersama kita berhikmat bangsa bermartabat hari ini ku bercanda janji di hadapan altar suci janji sehidup semati melindungi cinta dalam untung larang kasihku setia janji untuk setia adalah berkat Tuhan aku mengasihimu dengan apa adanya jalan hidup ini dengan bersungguh hati menemanimu menemanimu akhir nanti hari ini hari ini hari suci ku jalani bersamamu ku kan setia selamanya menemanimu selalu menemanimu dalam untung larang cintaku selamanya 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 janji untuk setia adalah berkat berkat Tuhan aku mengasihimu dengan apa adanya jalan hidup ini dengan bersungguh hati menemanimu sampai akhir nanti janji untuk setia yang adalah berkat Tuhan aku mengasihimu dengan apa adanya jalan hidup ini dengan bersungguh hati menemanimu sampai akhir nanti jalan hidup ini dengan bersungguh hati menemanimu sampai akhir nanti yang selalu aku rindukan berbagi hidup bersamamu takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu hanya kau satu selamanya tetaplah kita terus bersama jalan hidup bersamamu bersamamu karena Tuhan telah satukan yang selalu aku rindukan berbagi hidup bersamamu takkan takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu hanya kau satu selamanya tetaplah kita terus bersama jalani hidup bersamamu karena Tuhan telah bersatu bersamamu selamanya berdua mengarungi cinta menjaga kesucian cinta kehendak Tuhan selamanya yang selalu aku rindukan berbagi hidup bersamamu takkan pernah terpikirkan berpisah berpisah dirimu hanya kau satu selamanya tetaplah kita terus bersama jalani hidup bersamamu karena Tuhan telah satukan bersamamu selamanya berdua mengarungi cinta menjaga kesucian cinta kehendak Tuhan selamanya Tuhan yang satu adalah cinta ada kekuatan padanya dan kasih kita untuk selamanya janjiku selalu setia bersamamu selamanya berdua mengarungi cinta menjaga kesucian cinta kehendak Tuhan selamanya janjiku selalu setia Janjiku selalu setia janjiku selalu setia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa